Bagaimana menurut Ustaz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membahas terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti, menurut saya ya, pasti. Negara Iran memang berpaham syia dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah. Otomatis itu, otomatis gitu kan. Dan saya sayangkan, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak, saya bukan mencampuri keputusan pemerintah, itu hak mereka. Mereka pemimpin, mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada da'i kecil yang paham agama, yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh. Karena orang-orang syia ini, syia mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka. Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya? Banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang syia, kena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga, negara Islam yang sekarang lagi berkembang. Ada Saudi, ada Turki. Mereka tahu betul tentang bahayanya. Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk, malah menerima. Malah menerima. Allahumus ta'an. Ini saya khawatirkan. Semoga Allah jaga. Tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar. Berikhtiar. Mudah-mudahan saja kita berharap. Tapi secara hitung-hitungan raconan manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya. Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memperantas terorisme. Termasuk karena kasus bagaimana tidak ada imprium syia, Iran. Masuk satu wilayah di Timur Tengah kecacauan rusaknya. Rusak semua. Pasti dikacauin semua. Irak dimasuk. Kacau, hancur. Sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali. Mereka berharap dulu kembali udah, hukumnya dulu. Karena susahnya mereka hidup. Bashar sekarang membanti sekian ratus ribu. Warganya sendiri. Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri. Ini dari mana akalnya ini? Hanya kena pemahaman syia. Bahwasannya ahli sunnah halal darahnya. Dari mana ini? Terus kemudian mau dikembangin gitu kan. Banyak sekali. Mereka lakukan banyak di negara-negara Timur Tengah. Yang kemarin kebongkar di Bahrain. Kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya. Bagaimana mereka menyembuhkan senjata di bawah tanah. La inilah. Macam-macam. Memang ini pemahaman politik. Yang mengatasnamakan agama. Kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur. Salah ini teman-teman sekarang. Pemahaman syia ini salah. Jangan diikuti. Nggak boleh. Nggak boleh mencacimaki sahabat. Ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat. Supaya umat muslim kembali kepada mereka. Ini generasi unggul awal. Yang menerima wahyu langsung dari Nabi SAW. Lalu kita mau kafirkan. Dengan beragam macam dali. Siapa anda dan siapa mereka? Sampai pada tingkat mereka sudah melaknat-laknat. Mereka kalau datang ke Madinah melaknat Abu Bakar sama Umar. Dilewat kuburannya. Siapa kamu dan siapa ini? Ini mertua Nabi SAW. Bagaimana caranya ini? Kamu lebih baik dari Nabi ya? Sampai berani-berani. Seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua. Ini ngawur ini. Bagaimana caranya Nabi salah memilih istri? Ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih. Guru kita terbesar. Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau. Sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga. Waktu ditanya siapa yang paling dicintai. Beliau mengatakan Abu Bakar. Lalu kemudian Umar. Kan disebutkan begitu. Ali bin Abi Talib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Bahkan itu mengatakan siapapun yang mendahulukan saya dari Ali, Abu Bakar dan Umar. Maka saya akan mencabuknya had dan muftari. Cambuk had muftari. Maksudnya cambuk 80 jura kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Sayangnya memang ya. Saya sih maklumin keadaan kena. Memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat. Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allahumma sallam. Semoga Allah lindungi kaum muslimi.